Balik lagi di channel X1 Gamer Pada video kali ini kita berkesempatan untuk mencoba mata gerinda potong lagi ya Yaitu dari brand Oasis Untuk kotaknya sendiri seperti yang teman-teman bisa lihat Dia dinominasi oleh warna coklat muda ya Pada bagian atas ada brandingnya ya Yaitu dari merek atau brand Oasis Terus di bagian bawahnya ada cutting wheel for steel and stainless ya Artinya mata potong untuk baja dan juga stainless Yang berukuran 105 x 1,2 x 16 mm Yang satu kotaknya ini berisikan 20 piece Pada bagian sebelah kiri ada penampakan dari mata gerindanya ya Yang teman-teman bisa lihat sekilas bahwa ini terlihat cukup cantik dan unik ya Terus disini juga ada tertulis didesain di Indonesia ya Bisa teman-teman lihat di dalamnya dia dibagi menjadi dua wrapping ya Berarti masing-masing wrapping ini berisi 10 buah mata gerinda Beginilah penampakan dari mata gerinda Oasis ini teman-teman Yang bisa kita lihat secara keseluruhan dia memiliki motif batik ya Dengan warna dasar merah dan corak batik berwarna kuning ya Di sekeliling bagian depan dari mata gerinda ini Terlihat indah dan juga cantik ya Untuk keterangan yang tertera pada bagian depannya ini Yang pertama sama ya seperti kotaknya Di bagian atasnya ada branding Oasis Di bagian kanannya disini ada petunjuk safety atau keselamatan menggunakan mata gerinda ini ya Seperti kacamata helm dan sebagainya Dan di bagian bawahnya ada keterangan kecepatan maksimum ya Yang diizinkan untuk penggunaan mata gerinda ini Yaitu 15200 RPM Sedangkan di bagian tengahnya teman-teman ada ring besi ya Yang dia rata dengan permukaan dari mata gerinda bagian depannya ini Jadi dia tidak menonjol ya Sedangkan untuk bagian belakangnya tidak ada keterangan apapun ya Dia polos saja seperti ini Dan juga permukaannya ini cenderung lebih halus ya Dibandingkan dengan mata gerinda kebanyakan Beginilah penampakan dari mata gerinda ini ketika kita pasang ke gerinda ya Sengaja ini saya hadapkan ke depan ya Biar keindahan dari corak batiknya ini terlihat ya Oke disini kita akan melakukan pemotongan besi hollow ya Dengan ukuran 4x4 cm Yang lumayan tebal Seperti ini ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke bisa teman-teman lihat ya Kita bisa memotong besi hollow ini dengan mudah ya Tidak ada kendala apapun dan ini terasa tajam ya Dan yang kedua sekarang kita coba memotong besi siku ya Dengan ukuran 5x5 teman-teman Yang tentunya lebih tebal dari besi hollow tadi ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Inilah mata gerinda oasis setelah kita gunakan untuk memotong beberapa besi tadi ya Sepertinya lumayan awet teman-teman karena dia tidak terlalu tipis ya Jadi harusnya ini bisa dipakai untuk pemotongan besi yang lumayan banyak ya Mata gerinda oasis ini bisa diadu dengan mata gerinda oasis ini bisa diadu dengan mata gerinda terbaik yang tersebar di pasaran Desainnya pun cantik ya Sangat Indonesia sekali teman-teman Dengan corak batiknya ya Yang saya dengar didesain langsung oleh seniman Bali ya Jadi intinya mata gerinda oasis ini sangat saya rekomendasikan sekali ya Untuk teman-teman coba Ditambah lagi dengan harganya yang hanya Rp1.999 ya Tidak sampai Rp2.000 Oke teman-teman segitu dulu mungkin konten kita pada kesempatan kali ini Apabila teman-teman tertarik untuk membeli Link pembeliannya sudah saya tentukan di deskripsi Akhir kata saya Udur Rudi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you through the next video Bye-bye